Intro Film dimulai pada tahun 1944 saat Perang Dunia II Dua pilot pesawat tempur Amerika dan Jepang yang sedang bertempur terjatuh di sebuah pulau misterius di kawasan Samudera Pasifik Pilot pesawat tempur Amerika bernama Hank Marlow Sedangkan pilot pesawat tempur Jepang bernama Gunpei Ikari Mereka berdua kejar-kejaran hingga masuk ke dalam hutan dan berakhir di tepi jurang Di sana Marlow hampir dibunuh oleh Ikari Namun tiba-tiba, makhluk raksasa yang bernama Kong muncul Marlow dan Ikari pun sangat ketakutan melihat makhluk sebesar itu 29 tahun kemudian, di tahun 1973 Bill Renda sebagai kepala organisasi pemerintah Amerika Serikat bernama Monarch Dan asistennya bernama Houston Brook Mereka berdua berencana untuk mengajukan perizinan mencari makhluk purba kepada senator Monarch adalah organisasi yang mempelajari serta mencari makhluk-makhluk purba sebelum manusia ada di bumi Saat kedua orang itu bertemu Senator Willis Mereka langsung mempresentasikan keperluannya Memperlihatkan sebuah foto satelit sebuah pulau misterius yang bernama Skull Island yang belum pernah dipetakan Bill Renda meminta senator untuk mengizinkannya pergi ke pulau itu untuk mencari makhluk purba Awalnya senator tidak menyetujuinya Namun Tuan Brook bilang bahwa Rusia dalam waktu dekat akan melewati wilayah tersebut Dan dikhawatirkan pulau itu akan diklaim oleh Rusia Mendengar hal itu, senator pun akhirnya menyetujui ekspedisi itu Dan akan dibantu oleh pihak militer Angkatan Darat Amerika Serikat Di Vietnam, Kolonel Packard beserta anak buahnya mendapatkan tugas dari atasannya Untuk mengantarkan para ilmuwan dari organisasi Lansat dan Monarch untuk menemukan pulau itu Sedangkan di tempat lain, Bill Renda dan Tuan Brook menemui seseorang mantan Angkatan Udara Inggris Yang ahli dalam menelusuri hutan belantara, yang bernama James Conrad Awalnya Tuan Conrad menolak ajakan Bill Renda Tapi setelah mendapatkan bayaran lima kali lipat Tuan Conrad pun akhirnya setuju untuk ikut bergabung Di lain tempat, seorang fotografer bernama Mason Weaver mendapatkan tiket untuk ikut bergabung dalam misi ini Keinginannya untuk bergabung dalam misi ini bukan semata-mata hanya untuk bersenang-senang Melainkan dia mendapatkan beberapa informasi ada hal yang disembunyikan oleh pihak lain dalam misi ini Keesokan harinya di Bangkok Thailand, semua pihak berkumpul dan menaiki kapal yang sudah disiapkan oleh tim Lansat Saat di perjalanan, Tuan Brook menyampaikan bahwa misi kali ini menjatuhkan bom seismik terlebih dahulu untuk memetakan pulau itu Singkat cerita, mereka tiba di perairan Skull Island Di mana para penumpang kapal melihat badai abadi yang mengelilinginya Kolonel Packard segera mempersiapkan semua helikopternya untuk masuk ke badai tersebut Beberapa helikopter akhirnya berangkat, mereka sempat kesulitan melewati badai itu Namun akhirnya, mereka berhasil melewati badai dan sampai ke pulau Skull Island dengan pemandangan yang indah Tim Lansat, Tuan Brook, dan Bill Renda mendarat terlebih dahulu untuk mendeteksi tanah di Skull Island Sementara sisanya menjatuhkan bom seismik ke permukaan tanah Setelah itu, Tuan Brook dan Nona Sun mendapatkan hasilnya Bahwa tanah di Skull Island benar-benar berongga Itu menandakan ada kehidupan lain di bawah sana Saat sedang asik melakukan pengeboman Tak lama kemudian, sebuah pohon kelapa Terbang dan menghantam salah satu helikopter Ternyata itu perbuatan Kong yang marah karena tempatnya telah diganggu Semua orang terkejut melihat keras sebesar gedung itu Kolonel Packard memutuskan menyerang balik Kong Namun usahanya sia-sia Semua helikopter dihancurkan semua Sehingga membuat beberapa orang yang selamat terpisah Orang-orang yang selamat terpisah menjadi dua kelompok Kelompok pertama ada Tuan Conrad, Tuan Brook, Nona Weaver, Nona Sun Prajurit Slivko dan Victor Nivus pengawas dari tim Lansat Sedangkan kelompok kedua ada Kolonel Packard, Bill Renda Dan beberapa prajurit, sedangkan Tuan Jack Chapman terpisah seorang diri Tuan Chapman lalu berhasil menghubungi Kolonel Packard Dia memberi informasi lokasi dirinya dan jatuhnya helikopter yang ditumpanginya Mendengar hal itu, Kolonel Packard memutuskan akan menjemput Tuan Chapman Dan mengambil bahan peledak yang berada di helikopter itu Kolonel Packard lalu berbicara kepada Bill Renda Sambil mengancam, dia ingin tahu apa yang tidak diketahuinya Di sini akhirnya diketahui Ternyata, dari awal Bill Renda sudah tahu keberadaan makhluk kuno itu Saat masih muda, dia orang satu-satunya yang selamat dari serangan monster Yang menghancurkan kapal dan membunuh orang tuanya Dia pun ingin membuktikan ke seluruh dunia bahwa makhluk kuno itu benar-benar ada Di tempat lain, kelompok Tuan Conrad terus berjalan menuju utara pulau Menuju ke lokasi penjemputan yang sedang menunggu Saat di perjalanan, mereka melihat kerbau raksasa yang sedang berendam Prajurit Slivko yang ketakutan akan menembak hewan itu Tapi Tuan Conrad langsung menghentikannya Karena dia merasakan hewan itu tidak berbahaya Sementara kelompok Kolonel Packard sudah melakukan perjalanannya Saat melewati hutan bambu Salah seorang prajurit terkena kaki laba-laba raksasa Hal tersebut membuat kelompok Kolonel Packard panik Kemudian mereka memotong kaki laba-laba itu Lalu menembakinya Dan berhasil membunuh laba-laba raksasa itu Saat melanjutkan perjalanannya Kelompok Tuan Conrad menemukan sebuah bangunan kuno Lalu mereka dikepung oleh suku Iwi penduduk asli Skull Island Kemudian Hank Marlowe muncul yang ternyata masih hidup Dan terlihat sudah sangat tua Selama puluhan tahun Dia hidup berdampingan bersama suku Iwi Tuan Marlowe lalu mengajak kelompok Tuan Conrad ke dalam pemukiman suku itu Mereka disambut hangat oleh para ketua suku Iwi Dan membolehkannya tinggal di kampungnya Tuan Marlowe lalu menjelaskan tentang sejarah Kong Sebenarnya Kong adalah makhluk pelindung di Skull Island Kong adalah satu-satunya pelindung pulau yang masih hidup Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya iblis penghuni bawah tanah Yang diberi nama Skullcrawler Makhluk jahat itu telah berselisih sama Kong selama ratusan tahun Hingga menewaskan semua keluarga Kong Setelah itu, Tuan Conrad mengajak Tuan Marlowe untuk pergi ke utara pulau Untuk menemui jemputan dalam waktu tiga hari Mendengar hal itu Tuan Marlowe malah tertawa Dia bilang untuk menuju utara pulau dalam tiga hari Tidak akan sampai kalau berjalan kaki Tuan Marlowe lalu menunjukkan sebuah perahu rakitannya Yang terbuat dari mesin pesawat Dia meminta semua orang untuk memperbaiki perahu itu Agar bisa membawanya ke utara pulau lebih cepat Di lokasi lain Tuan Capman yang sedang minum di danau Melihat Kong yang berjalan menghampirinya Tuan Capman segera bersembunyi Lalu dia melihat Kong itu yang terluka di bagian tangannya Saat Kong sedang minum Dia merasakan kedatangan hewan lain Tiba-tiba Kong menarik cumi-cumi raksasa Kong pun berhasil membunuh hewan itu dan memakannya Setelah itu, Tuan Capman beristirahat di bawah pepohonan Di mana dia tak bisa lagi menghubungi Kolonel Packard Namun tiba-tiba pohon yang didudukinya bergerak Dan ternyata pohon itu adalah sebuah serangga raksasa Dia pun menembaki serangga itu Namun hal itu mengundang Skullcrawler datang Dan langsung memakan Tuan Capman Esokan harinya, Tuan Marlowe menunjukkan Makam Gunpei Ikari kepada Tuan Conrad dan Nona Weaver Marlowe mengungkapkan bahwa dia dan Ikari Telah menjadi sahabat setelah bertemu Kong Mereka selalu bersama hingga akhirnya Ikari tewas diserang oleh Skullcrawler Kelompok Tuan Conrad akhirnya siap berangkat Mereka mencoba menyalakan perahu yang sudah diperbaikinya Akhirnya perahu itu menyala dan dapat digunakan Mereka berpamitan kepada penduduk pulau dan perlahan-lahan pergi Meninggalkan suku Iwi Saat di perjalanan Slivko berhasil menghubungi Kolonel Packard Dan meminta Kolonel untuk menembakkan suar ke atas Agar dia tahu posisinya dan bisa melakukan pertemuan Namun tiba-tiba Tuan Victor digondol oleh burung purba Dia pun tewas ketika setelah dijadikan santapan Oleh kawanan burung purba itu Beberapa jam kemudian Kedua kelompok akhirnya bertemu di tepi sungai Di sini Kolonel Packard bersikeras untuk menjemput Tuan Chapman ke arah barat Beberapa orang tidak setuju karena sangat berbahaya Namun Tuan Conrad setuju dan menuruti kemauan Kolonel Dan akhirnya semua orang pun bersedia ikut untuk menjemput Tuan Chapman Saat di perjalanan Mereka memasuki makam keluarga Kong yang dibunuh oleh Skullcrawler Di lokasi ini terdapat banyak gas bumi yang keluar Saat salah satu prajurit membuang rokok Terjadilah percikan api dan membuat ledakan Ledakan itu ternyata mengundang Skullcrawler datang Membuat semua orang berlari dan bersembunyi Monster itu lalu mendekati tempat Tuan Conrad bersembunyi Dimana makhluk ini malah memuntahkan tulang belulang Tuan Chapman Tuan Conrad akhirnya mengetahui kalau Tuan Chapman sudah mati Dikira makhluk itu sudah pergi Namun Bilrenda melakukan kesalahan Dia tak sengaja memutar kamera Hal tersebut membuat makhluk itu mengetahui keberadaannya dan segera memakannya Semua orang akhirnya menyerang makhluk itu Namun usahanya sia-sia Monster itu dengan mudah membunuh sebagian prajurit Saat monster itu akan menyerang Tuan Conrad Dari belakang muncul Nona Weaver Dia lekas melemparkan sebuah korek tepat di lubang gas Hal itu membuat monster itu ikut terkena ledakan gas dan membuatnya tewas Setelah kejadian tersebut Kolonel Peckard tetap ingin melanjutkan perjalanan mencari Tuan Chapman Tuan Conrad kemudian menunjukkan kalung Tuan Chapman memberitahunya kalau dia sudah mati Mengetahui hal itu Kolonel tetap ingin pergi ke lokasi jatuhnya helikopter Tuan Chapman Dia ingin mengambil bahan peledak di sana untuk membunuh Kong Lalu terjadilah perdebatan Karena menurut sebagian orang Kong lah raja di pulau ini dan berhak hidup Namun kolonel bersikeras ingin membunuh Kong Akhirnya Tuan Conrad membuat kesepakatan Kelompok dia tidak akan ikut misi itu dan akan menunggu di perahu Sedangkan kelompok kolonel melanjutkan perjalanannya Singkat cerita Kelompok kolonel tiba di lokasi jatuhnya helikopter Mereka segera mengambil semua amunisi peledak yang ada di sana Hingga malam tiba Kolonel Packard sudah menyiapkan jebakan untuk membunuh Kong Di tempat lain Tuan Conrad dan Nona Weaver naik ke atas bukit Di sana mereka bertemu dengan Kong Nona Weaver sangat mengagumi pertemuannya dengan Kong Namun tiba-tiba ledakan terjadi Kong langsung teralihkan dengan sumber suara itu Dengan marahnya Kong langsung menghampiri Mengetahui Kong dalam bahaya Tuan Conrad dan Nona Weaver segera pergi untuk menyelamatkannya Sedangkan Tuan Brooke dan Nona San disuruh pergi untuk menunggunya di perahu Kong akhirnya tiba di hadapan kolonel dengan tatapan yang menantang Namun Kong tidak takut Dia justru berbalik mengintimidasinya Melihat hal itu anak buah kolonel ketakutan Sedangkan kolonel sendiri tetap tenang Saat Kong mulai beraksi akan menyerangnya Kolonel dengan jebakan yang sudah disiapkan segera melempar obor Membuat Kong terjebak di kobaran api yang besar Kong masih bisa menyerang beberapa orang Namun akhirnya dia pingsan dan tumbang di hadapan kolonel Saat kolonel sudah siap dengan peledak untuk membunuh Kong Di waktu yang tepat datanglah Tuan Conrad Mereka berhasil menghentikan kolonel untuk membunuh Kong Tidak berselang lama Tiba-tiba school crawler raksasa muncul Orang-orang pun ketakutan dan segera pergi menjauh Sedangkan kolonel yang masih tetap di situ masih ingin membunuh Kong Tapi keegoisannya hanya sia-sia Kong yang terbangun langsung membunuh kolonel dengan mudah Melihat Kong ada di sana Monster itu langsung menyerangnya Kong yang masih lemas pun untuk sementara mengalami kekalahan Hingga Fajar tiba Tuan Conrad dan lainnya tiba di lokasi perahu Namun di sana mereka tidak menemukan keberadaan perahu yang dibawa Tuan Brook Tuan Conrad lalu menyuruh Nona Weaver untuk naik ke atas bukit dan menembakkan suar Guna memberi tanda kepada Tuan Brook keberadaannya Sedangkan Tuan Conrad dan lainnya segera berlari untuk mengalihkan perhatian Di tengah pelarian itu, salah satu prajurit yang bernama Tuan Cole kelelahan untuk berlari Dia pun memutuskan siap mati dan akan menyerang monster itu dengan bahan peledak yang ada di tubuhnya Tapi ternyata, monster itu punya kecerdasan Saat sudah berhadapan, monster itu tidak memakannya Melainkan melemparkan Tuan Cole dengan ekornya Tuan Cole pun mati dengan sia-sia Setelah itu, monster itu mencoba menyerang kelompok Tuan Conrad Namun tiba-tiba datang Kong yang masih hidup Dan segera menghantam monster itu dengan batu Pertarungan kedua makhluk itu pun terjadi Setelah berada di atas bukit Nona Weaver segera menembakkan suar Kong yang masih bertarung kembali terdesak Akibat terjebak oleh rantai kapal yang ada di sana Saat monster itu siap menghabisinya Datanglah Tuan Brook dan menembak monster itu dengan senjata yang ada di perahu Monster itu langsung marah dan segera berjalan menuju perahu Lalu Nona Weaver menembakkan suar ke monster itu mencoba menahannya Tapi monster itu tetap akan menyerang perahu Lalu Tuan Conrad mencoba mengalihkan perhatiannya Saat monster itu mengejar Tuan Conrad Kong berhasil lepas dari jebakan rantai dan kembali menyerang monster itu menggunakan baling-baling kapal Kong lalu membanting monster itu ke bukit Membuat Nona Weaver terjatuh ke dalam sungai Kong pun akhirnya berhasil mengalahkan monster itu Saat Kong mencoba menyelamatkan Nona Weaver Monster itu kembali hidup dan mencoba memakan Nona Weaver Saat tangan Kong yang berisi Nona Weaver masuk ke dalam mulut monster itu Kong dengan sekuat tenaga menarik kembali keluar Membuat kerongkongan monster itu keluar dan akhirnya monster itu kalah dan mati Kong lalu pergi sesaat setelah menyimpan tubuh Nona Weaver Orang-orang yang selamat pun akhirnya pergi menuju tempat penjemputan Waktu pun berlalu, Tuan Marlo lalu pergi ke rumah istrinya Di sana ada anaknya yang sudah dewasa Sedangkan istrinya kaget tidak percaya Kalau suaminya selama ini ternyata masih hidup Di tempat lain, Tuan Conrad dan Nona Weaver dibawa oleh pihak Monark Tuan Brook lalu menjelaskan bahwa Kong bukan satu-satunya makhluk kuno yang masih hidup Tuan Brook lalu memperlihatkan penemuannya Terlihat sebuah rekaman menunjukkan beberapa makhluk kuno itu Dan akhirnya, film pun selesai